Intro Adanya KLIA Antara lapangan perdang yang terhebat di Asia Karena adanya Tur Mahathir Adanya Lenggara yang hebat hari ini Karena adanya Tur Mahathir Almarhum Syekh Pampawi Seorang nama Islam dari Mesir Yang datang ke Malaysia Ketika Tur Mahathir menjadi Perdana Menteri Pampawi melawat Putrajaya Bertemu dengan Dr. Mahathir Mahathir Pada masa itu sebagai Perdana Menteri Tang Pawi keluar Wartawan menyebut Tang Pawi Dan bertanya kepada Tun Apa pandangan Tentanya kepada Tang Pawi Apa pandangan beliau tentang Tun Dan Malaysia ini Kata Tang Pawi Malaysia adalah sebuah negara Islam maju Datuk Seri Dr. Mahathir Mahathir Telah membina negara Malaysia ini dengan hebat Rakyat Malaysia perlu menyokong Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad Bukan sekadar itu saja Beliau menyarankan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia Agar meneru dan berikut contoh Cara Tun Sosor Mahathir mempadai Inilah anak jenis Putrajaya menjadi pusat pentadbiran negara Kerana Tun telah membinanya dengan asas yang kukuh Hari ini tuan-tuan Berdiri di hadapan kita Tenggol terumah hadir Mohamad Anak Jati Kedah Yang datang bertemu dengan kita Dan kita lihat Kita pandang patang tubuh beliau Kita terasa beliau seperti 20 tahun yang lalu Dan yang demikian Saya bagi pihak ahli perkasa Bagi pihak rakyat Kedah Mempersilahkan Tenggol Mahathir Mohamad Untuk berindah Jadi Dulu nak dapat beasiswa cukup susah Sekarang ini kerana dasar kita Kita memberi peluang Kepada anak-anak kita Orang EU Anak-anak orang UMNO pun Kita bagi kepada mereka Banyak beasiswa Supaya mereka dapat belajar Jadi lawyer Jadi doktor Jadi engineer Balik gaji besar Kalau mereka dulu Menerus ketah Ataupun mereka menanam padi Sekarang ini mereka sudah Jadi ahli profesional Dan sekarang mereka sudah bijak Dan anggap bahawa Kerajaan ini bodoh Tak tahu Korab Yalah nak kata korab Nak korab Itu saya tak wali Yang kata lah Ada juga Dimana-mana pun Jumpa Kerjaan ini Semuanya korab British punya Kerjaan pun korab Kita dapati bahawa Apa nama Tony Blair Perdana Menteri British Nak dapat sokongan Dia bagi Angkat orang yang bagi duit Kepada dia Jadi law Sebab itu di Britain sekarang ini Ada banyak orang India Yang bermas Tahun di England Yang sudah jadi Lord Jadi Itu cara Sobuk lah tu Bagi duit Ah dapat jadi Lord Jadi Kita dapati Parti lawan pun Terima dekat duit Saya tahu Orang yang bagi duit Kepada kita Untuk pilihan raya Dia beritahu Maaf lah Kami kena bagi Kepada parti lawan pun Kalau tak bagi Kalau dia menang Susah lah kami Jadi saya pun Maaf lah Dia cakap kepentingan dia Orang putih kata Aging Aging Buat sesuatu Tapi Kita jaga Kalau-kalau yang ni gagal Kita ada Tempat nak bersadap Jadi ni Memang ada Tapi Percayalah Malaysia ni Tidaklah korab Seperti Negara-negara Tertutu Yang mana Tak ada Satu pun Yang boleh Dilakukan oleh kita Tanpa mengulurkan Wah Di Malaysia ni Tak berlaku Macam itu Walaupun Tuduhan Dibuat Dan kita perlu Persihkan diri kita Tapi Bukanlah Seperti Sesetengah Negara lain Yang mana Korupsi Rasuah Berleluasa Di Malaysia Tidak begitu Tetapi Hakikatnya Balik kepada Perpaduan ni Tak lama lagi Kita akan ada Pilihan raya Yang ke-13 Ini adalah Ujian Yang amat Penting Bagi kita Orang-orang Melayu Kalau kita Terbawa-bawa Dengan Cerita Dongeng Mungkin Kita Tolak Barisan Nasional Dan undi Kepada Parti Lawan Saya Fikir Dalam Pilihan raya 2008 Ramai Juga Orang UMNO Di Kedah ni Yang undi Parti Lawan Sebab Yang saya Tahu Pasal dia Cerita kat saya Dia cerita kat Sakit Nak undi Part ni Sakit Tapi apa Boleh buat Kami tak suka Kepada Paklah Jadi Kerana tak suka Kepada Paklah Kita bakarlah Kelambu-kelambu Kita Ini Jadi masalah Kepada kita Tampaklah Nyamuk tu Tampak dia Dia pilah Ini Pergi pakai Kelambu ni Berapa Tengok orang Dah pakai Kelambu Siapa jadi Kerjaan Tenggeri Kedah Ni Eh Ustaz Azizan ni Boleh Kira juga Tapi Yang lain-lain tu Tak boleh Kira langsung Jadi Saya ingat Saya cakap Macam ni Yang ni Menteri Besar Kedah ni Akan hadapi Masalah Dengan parti dia Tapi Kita Cakap yang benar Kita Berjaya Bangunkan Negara kita Sejak Kita merdeka Tak ada Siapa Boleh Nafikan Bahawa Malaysia ini Menjadi Lebih maju Setelah Merdeka Di zaman Kita diperintah Oleh British Tak ada Buat di sini Ini kita Tenang padi Di tempat ni Kita tenang padi Malah ni Bukan main Bergaya Rumah Besar-besar Nak main Football pun Bukan main Cantik Tapi Bila buat Belah tu Matahari Naik Belah sini Belah Main football Tak boleh Nengok Jadi Buat belah Sini lah Yang tu Untuk pagi Yang ni Untuk petang Kena buat belah Sini Kalau tidak Kero Matahari Di jual mata Tapi tak nampak Apa Bila tak nampak Apa Kita boleh tipu Sikit Jadi Semua ni Dapat kita Bangunkan Negara kita dapat Kita bangunkan Kerana kita Bersatu Padu Kita bersatu Padu Dan dengan itu Kita Dapat Memilih Pemerintah Yang Berjaya Membangunkan Negara kita Kita akui Kita sanggup Bekerjasama Dengan Kaum-kaum Yang lain Kalau ada Sesiapa yang Kata kita Ini Fahamak Nak ambil Semua Untuk kita Ini tak Benar Tak Benar Kerana Tunku Abrahman Putera Memberi Satu Juta Kerayatan Kepada Kaum-kaum Lain Supaya Mereka Juga Berhak Memain Peranan Dalam Politik Negara Kita Sekarang Ini pun Kita Tak Tamah Tetapi Bahagian Kita Bahagian Kekayaan Negara Kita Negara Kita Ini Yang Menjadi Hak Kepada Kita Nak Diberi Kepada Kita Orang Lain Dah Kaya Raya Dah Kalau Pekuala Lumpur Tengok Bangunan Pencakar Langit Ni Langit Pun Tengok Habis Kena Cakap Dah Pasal Banyak Sangat Rumah Besok-besok Tinggi Rumah Cantik Cantik Semuanya Bukan Kita Punya Kita Tak Iri Hati Tak Apalah Dia Rajin Kerja Dia Pandai Buat Duit Tak Apalah Tapi Janganlah Nak Ambil Semua Yang Kami Ada Ni Yang Ada Ni Sikit Sangat Kita Bukan Kaya Macam Orang Lain Jadi Ada Timang Rasalah Kami Bertimang Rasalah Dulu Sebab Itu Tunku Bagi Kerajatan Kepada Mereka Sekarang Ni Balas Budi Sikit Walaupun Balas Budi Ni Kununya Sebahagian Daripada Budaya Orang Melayu Apa Nama Dia Banyak Pantun Pulau Pulau Pandan Jauh Ketengah Gunung Daik Bercabang Tiga Hancur Badan Dikandung Tanah Budi Yang Baik Dilupa Saja Ini Terbiaran Kita Barunya Yang Ni Nukilan Oleh Doktor Madir Jadi Kita Sepatutnya Ingat Kalau Kita Hidup Seperti Kita Hidup Sekarang Ni Dianya Adalah Hasil Perpaduan Orang Melayu Dalam UMNO Yang Bekerjasama Dengan Dalam Barisan Nasional Dengan Parti-parti Yang Lain Parti-parti Yang Lain Janganlah Pula Hidup Bisik-bisik Jangan Undi BN Tak Baik Kita Beri Banyak Dekat Dia Janganlah Sampai Macam Itu Tak Baik Walaupun Dia Tak Boleh Bantun Macam Kita Bantun Tapi Ingatlah Apabila orang Baik Baik Kepada Kita Balas Budi Sikit Kita Tak Supaya Kita dapat Kerjasama Dengan Orang China Orang India Orang Apapun Kita dapat Kerjasama Tapi Bila Bila Saya Tengok Hasil Pengundian Di Sarawak Saya Berasa Sedih Seolah Tolak Langsung Kerjasama Dengan Orang Melayu Di sana Bukan Melayu Semual Melayu Ada Juga Tapi Kira-kira Melayu Jadi Di sini Pilihan Raya Nak Datang Janganlah Tunjuk Sikap Macam Itu Balas Budi Sikit Tak Banyak Sikit Bukan Undi Bukan Kita Minta Duit Jadi Kalau Undi Barisan Nasional InsyaAllah Mereka Akan Berada Dalam Kerajaan Akan Jadi Menteri Dan Sebagainya Dan Pengaruh Mereka Mungkin Akan Berterusan Tapi Jangan Ingat Kerana Mereka Tak Sokong Maka Kita Akan Jatuh Kita Akan Gagal Ingat Juga Bahawa Undi Kita Pun Mempunyai Kesan Jangan Buat Kepada Kita Kepada Itu Secara Itu Dan Kita Tak Buat Perkara Yang Sama Kepada Awas Inilah Konsep Barisan Nasional Konsep Berkongsi Secara Adil Bukan Kongsi Saja Kongsi Secara Adil Kita Tak Minta Semua Bagi Kita Kita Minta 30% Saja Sepatutnya Kita Minta 60% Jumlah Kita 60% Kita Minta 30% Saja Awak Dah Ambil Banyak Cukuplah Bagilah Peluang Sikit Kepada Kepada Orang Melayu Yang Baik Hati Yang Baik Budi Yang Menerima Orang Lain Dengan Hati Terbuka Inilah Orang Melayu Dan Saya Harap Kita Orang Melayu Ingat Akan Ingat Sejarah Kita Kalau Kita Tidak Bersatu Padu Satu Hari Kita Akan Jadi Macam Singapura Di Singapura Orang Melayu Tak ada Tempat Sama Sekali Kalau Nak Baca Buku Yang Ditulis Boleh Zubaidah Saya Kenal Dia Dia Cerita Berkenaan Nasib Orang Melayu Nak Duduk Sama Pun Tak Bagi Dipecahkan Kaum Melayu Supaya Bertabur-tabur Tak Boleh Berpengaruh Tidak Boleh Ada Badan-badan Yang Khususus Berkenaan Dengan Agama Islam Tak Boleh Kalau Nak Nak Bank Kita Punya Apa Nama Corong Itu Kena Beralih Masuk Ke Dalam Misjid Tak Boleh Bank Keluar Itu Tak Boleh Itu Tak Dimenang Jangan Soal Tak Dimenang Lani Dia Ada Pilihan Raya Dan Orang Melayu Sana Pun Terkumpun Aku Undilah Nak Undi Lain Pun Tak Boleh Di Sana Bukan Ada Kebebasan Di sini Kita Bagi Kebebasan Sepenuhnya Kepada Semua Kaum Tetapi Semua Kaum Mestilah Bijak Dalam Pemilihan Untuk Membetul Kerajaan Bagi Negara Berbilang Berbilang Kaum Sekian Wabillahi Tauhib Wassalamualaikum Warahmatullahi Masuk Tauwan Amin Terima kasih. 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 Terima kasih.